SCP-2949 merupakan sebuah fenomena anomali yang akan terjadi di sebuah siaran televisi. Kemungkinan akan hal ini terjadi kurang lebih sebesar 3% saja. Jika sebuah televisi analog disalurkan ke siaran televisi yang tidak menampilkan channel apapun, selama 6 jam berturut-turut, wajah dengan bentuk kucing atau gerakan dari bayangan sebuah kucing yang disebut sebagai SCP-2949 akan muncul di tampilan televisi tersebut. Penelitian lebih lanjut dari fenomena ini menunjukkan bahwa hal tersebut akan terus ada selama 6-8 jam ke depannya. Anomali itu pun akan mengeluarkan SCP-2949 yang tiba-tiba keluar dari televisi tersebut. SCP-2949 terlihat tidak berbahaya sedikitpun. Mereka tidak membutuhkan makanan, minuman, atau bahkan tempat tidur. Dengan tambahan, SCP-29491 akan selalu mencari sebuah kaca, layar televisi, jendela, atau benda lainnya yang memiliki sifat memantulkan cahaya dalam ukuran besar untuk dirinya sendiri. Mereka akan masuk ke dalam benda tersebut dan tiba-tiba menghilang. SCP-2949 ditahan dengan mengalihkan seluruh saluran televisi yang kosong dengan saluran televisi yang aktif. Dengan tambahan, sangat jarang untuk melihat saluran televisi kosong selama 12 jam berturut-turut untuk terjadi. Jadi, sangat diharapkan untuk kemungkinan bahwa kemunculan SCP-2949 akan menurun ke depannya di masa yang akan datang. Akan tetapi, ada beberapa SCP-29491 liar yang dilaporkan bahwa mereka berkeliaraan bebas. Jika ada laporan terhadap makhluk liar SCP ini, maka harus dilacak dan juga ditangkap segera. Terima kasih telah menonton!